Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman berjumpa lagi bersama kami di channel Imam Mutakin 58 Kemarin sudah kita bahas bersama tentang isim-isim yang dibaca rofa Dan telah kita bahas yang satu yaitu isim fa'il Kemarin kita sudah belajar bersama tentang pengertian fa'il beserta contoh-contohnya Dan pada kesempatan yang bagi ini kita akan membahas tentang isim yang dibaca rofa Yang nomor dua yaitu al-maf'ul lam yusama fa'iluhu Atau biasa disebut dengan na'ibul fa'il Baiklah teman-teman langsung saja kita ngaji bersama Seperti biasa saya akan membacakan kitab jurumnya Teman-teman juga bisa menyimak pada layar Baiklah kita awali Bismillahirrahmanirrahim Babul maf'uli alladhi lam yusama fa'iluhu Artinya bab yang menerangkan tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya Ini lebih populer dengan sebutan na'ibul fa'il Kita mungkin sering mendengarnya dengan sebutan na'ibul fa'il Atau pengganti fa'il Wahuwa al-ismu al-marfu alladhi lam yuskar ma'ahu fa'iluh Yaitu isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya Fa'ingkana al-fi'lu madian dumma awaluhu Apabila dibentuk dalam fa'il madian dumma awaluhu Dan apabila dibentuk dalam fi'il madian dumma awaluhu Wahuwa ala kismaini Dan na'ibul fa'il Atau maf'ul lam yusama fa'iluhu Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya Yaitu ada dua macam Yang pertama Zohirin wa mutmarin Yaitu isim zohir dan isim domir Seperti contoh ucapanmu Dibukul seorang Zaid Seorang Zaid telah dibukul Yaitu Zaid sedang dibukul Karena posisinya dalam fi'il mudure Wa ukrimah amrun Umar telah dimulyakan Wa yukromu amrun Umar sedang dimulyakan Wal mutmaru isna asyaro Nahwa kolika duribtu Waduribna waduribta Waduribti waduribtuma waduribtum Waduribtunna waduriba Waduribat waduriba waduribu waduribena Dan isim Yang tidak disebutkan fa'ilnya Atau na'ibul fa'il Yang isim domir itu ada dua belas Seperti ucapanmu Duribtu Saya telah dibukul Waduribna Kami telah dibukul Waduribta Kamu telah dibukul Waduribti Kamu perempuan telah dibukul Waduribtuma Kamu berdua telah dibukul Waduribtum Kalian telah dibukul Waduribtuna Kalian perempuan telah dibukul Waduriba Dia telah dibukul Waduribat Dia perempuan telah dibukul Waduriba Dia laki-laki Dua Waduriba Dia berdua Telah dibukul Waduribu Mereka Telah dibukul Waduribna Mereka perempuan Telah dibukul Demiklah tadi Terjemah dari Bacaan yang ada Dalam kitab jurumnya Kita akan Ulas bersama Tentang Isim Na'ibul fa'il Kalau disini disebutkan Maf'ul Alladhi Lam yusama Fa'iluhu Yaitu Maf'ul yang tidak disebutkan Fa'ilnya Baiklah Langsung saja Kita ulas Apa itu Na'ibul fa'il Atau disini Disebutkan Al-Maf'ul Alladhi Lam yusama Fa'iluhu Jadi Saya nanti Akan menyebutnya Dengan Sebutan Na'ibul fa'il Karena lebih populer Dengan nama tersebut Jadi Na'ibul fa'il Atau pengganti fa'il Itu Ada Ada Cara Pembuatannya Kalau disini Disebutkan Bahwasannya Kalau Dalam fi'il madhi Itu Duma awaluhu Wakusi romah Koblal akhir Yaitu Di doma awalnya Dan di kasro Huruf sebelum Akhir Jadi kita ingat Kita hafalkan Rumus ini Untuk membuat Atau menciptakan Na'ibul fa'il Jadi Kalau fi'il madhi Itu Di domah Huruf awalnya Dan di kasro Huruf sebelum Akhir Seperti yang telah Kita ketahui Minimal fi'il Itu Hurufnya Ada tiga Yaitu Misalkan Dot Ro Ba Nah ini Tingil Minimal Ada tiga Kalau kita Harukati Seperti ini Ini artinya Sudah Memukul Siapa yang sudah Memukul Zaidun Yaitu Zaid Kalau kita Buat Na'ibul fa'il Zaidnya kita Buat Na'ibul fa'il Atau Fi'ilnya ini Kita buat Mabni Majhul Agar Menjadi Ini menjadi Na'ibul fa'il Maka Harukatnya itu Diikutkan dengan Rumus ini Duma awalu Wakusi Roma Kobla Akhir Di domah Huruf pertama Ini di domah ya Huruf pertama Di domah Dan di kasro Huruf sebelum Akhir Huruf sebelum Akhir Adalah Ro Jadi di kasro Menjadi Duriba Yang awalnya Doroba Tadi Artinya Sudah Memukul Ini menjadi Sudah Dipukul Jadi Artinya Sangat Berbalik Jadi Kalau Doroba Artinya Sudah Memukul Kalau Duriba Sudah Dipukul Kalau Tadi Zaid Telah Memukul Tadi Doroba Kalau Ini Duriba Zaid Telah Dipukul Nah Inilah Namanya Naibul Fa Naibul Fa Nah Ini Jadi Dia Pengganti Fa Atau Jadi Mahul Yang Tidak Disebutkan Fa Ini Posisinya Dia Memang Mahul Karena Dia Posisinya Dikenai Pekerjaan Orang Yang Dipukul Jadi Dia Menjadi Mahul Tapi Dia Fa 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 Tidak Disebutkan Siapa Pelakunya Disini Tidak Disebutkan Itulah Namanya Naibul Fa Jadi Dia Dibaca Ro Tandanya Ro Fa Disini Dom Ma Jadi Isim Yang Dibaca Ro Ro Yang Nomor Dua Adalah Naibul Fa Inilah Contohnya Dan Untuk Menciptakannya Yaitu Caranya Seperti Itu Tadi Di doma Awalnya Dan di Kasrah Huruf Sebelum Akhir Itu Fiil Apa Saja Maksudnya Fiil Bukan Ini Saja Misalkan Fataha Jadi Futihah Koroa Kuria Kataba Kutiba Dan Semua Itu Fiil Fiil Madi Itu Dibentuk Seperti Ini Di doma Awalnya Dan di Kasrah Huruf Sebelum Akhir Yang Awalnya Dia memiliki Arti Memukul Maka Berbalik Menjadi Dipukul Fataha Membuka Futihah Dibuka Koroa Membaca Kuria Dibaca Dan lain Sebagai Semua Untuk Finil Madi Kemudian Untuk Fiil Mudore Itu Caranya Yaitu Di doma Awalnya Dan di Fathah Huruf Sebelum Akhir Jadi Bedanya Ada Disini Kalau Ini Di Kasrah Huruf Sebelum Akhir Kalau Mudore Mudore Nyad Dorobah Yaitu Yad Yad Ribu Ini Artinya Sedang Memukul Kalau Kita Jadikan Mabni Majhul Yaitu Menjadi Yud Robu Yud Ro Robu Sedang Dipukul Itulah Arti Dia Yang Awalnya Memukul Menjadi Dipukul Jadi Sangat Berbalik Arah Misalkan Zaid Saja Sedang Dipukul Siapa yang sedang Dipukul Zaidun Nah Inilah Posisi Dia menjadi Naibul Pangil Maka Dia Dibaca Rova Yaitu Alamat Rova Serbungan Ini Isimufrod Maka Alamat Alamat Adalah Domba Ini Sudah Kita Bahas Pada Bab Irop Kemarin Dan Disini Ada Beberapa Contoh Teman Kalau Kita Lihat Disini Dicontohkan Duriba Zedun Nah Ini Sama Seperti Ini Tadi Yudrobu Zedun Ini Juga Sama Ukrima Ukrima Ini Artinya Dimuliakan Awalnya Akroma Memuliakan Kemudian Dibuat Menjadi Majhul Ukrima Di Dimuliakan Yukromu Awalnya Yakromu Dibuat Majhul Yukromu Dimuliakan Sedangkan Yang Isim Domir Itu Ada 12 Yang Awalnya Dorobtu Menjadi Duribtu Dorobtu Saya Memukul Duribtu Saya Dipukul Duribna Yang Awalnya Dorobna Saya Kami Memukul Duribna Kami Dipukul Dan Dan Semua Ini Seperti Itu Cara Membuat Kalau Mudurek Itu Di Doma Awalnya Dan Dipatah Huruf Sebelum Akhir Jadi Pada Kesempatan Yang Baik Ini Intinya Kita Harus Afal Rumus Untuk Membuat Mabni Majhul Agar Di Depannya Menjadi Naibul Fahil Kalau Fi'il Madi Yaitu Doma Awaluhu Wakusi Roma Kobla Akhir Di Doma Awalnya Dan Di Kasro Huruf Sebelum Akhir Dan Kalau Mudurek Doma Awaluhu Wak Futihama Kobla Akhir Yaitu Di Doma Awalnya Dan Dipatah Huruf Sebelum Akhir Seperti Itu Teman Teman Jadi Kita Sebaiknya Menghafalkan Agar Ketika Kita Membaca Huruf Membaca Lafat Lafat Yang Tidak Berharakat Kita Bisa Langsung Mempraktikannya Baiklah Teman Teman Ini Tadi Tentang Isim Yang Dibaca Ropak Yang Nomor 2 Yaitu Naibul Fangil Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Dari Kami Apabila Ada Salah Kata Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh